Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi ya di channel Melody Ruansa Hari ini saya akan bahas lagi Cara membuat facebook ber ID Atau verifikasi identitas Dengan tujuan supaya facebook Lebih kuat dan tidak mudah Dinonaktifkan Nah buat kalian yang sudah mencoba di part 2 Mungkin mengalami kendala atau mengalami Kegagalan saat mengunggah tanda pengenal Hari ini atau di part 3 ini Saya akan bagikan bagaimana Solusi dan cara mengatasinya Oke kita mulai ya Disini untuk prosesnya kalian login facebook Menggunakan browser chrome Lalu kalian ke profil facebook Kalian periksa nama akun facebook tersebut Dan tanggal lahir facebooknya Sesuaikan atau samakan Dengan tanda pengenal yang sudah disediakan Jika belum sama kalian harus ubah dulu dan samakan Langkah berikutnya kalian ke kolom url atas Nah disini kalian tempelkan Link konfirmasi identitas Untuk linknya kalian bisa cek ya di deskripsi Nah kalian salin aja Lalu tempelkan Oke langsung buka Nah selanjutnya disini Kalian wajib ubah ke mode desktop Jadi klik aja ya pojok atas dan checklist situs desktop Dan sekarang sudah tampilan mode desktop ya seperti di komputer Selanjutnya kirim tanda pengenalnya Jadi kalian klik aja pilih file Untuk id atau tanda pengenalnya Kalian bisa menggunakan sim KTP ataupun paspor Jika sudah kirim Nah perhatikan kebanyakan permasalahnya ada disini Formulir belum bisa dikirimkan Jadi kita harus daftar dulu sebagai developer Jadi disini kalian tinggal klik aja Dan kita nanti diarahkan di halaman facebook for developers Langkah berikutnya kalian klik garis 3 Atau menu yang ada di pojok ini Dan berikutnya kalian tinggal klik mulai Oke selamat datang di facebook untuk developers Jadi disini tinggal klik lanjut Tinjau alamat email anda Nah disini kalian pastikan bahwa Ini adalah alamat email yang terkait facebook tersebut Jika sudah tinggal checklist dan klik konfirmasi email Perhatikan ya disini facebook harus pernah diverifikasi nomor telpon ya Walaupun nomor telpon sudah dihapus atau dicopot dari akun facebook tersebut Jika tidak nanti akan disuruh untuk menambahkan nomor telpon baru Nah seperti ini Oke lanjut ya konfirmasi email Nah manakah yang paling tepat menggambarkan anda Disini kalian scroll paling bawah aja Pilih lainnya Setelah itu klik selesaikan pendaftaran Nah sudah berhasil ya bergabung dengan developers Selanjutnya kembali ke halaman konfirmasi identitas tadi Nah yang ini Dan kita coba lagi ya untuk mengirim tanda pengenalnya Oke tanda pengenal sudah dipilih Coba kita kirim Nah sekarang formulir berhasil dikirim Selanjutnya tinggal klik ok dan kembali ke branda atau profil facebook Untuk memastikannya Kalian cek aja di pesan masuk dukungan atau dashboard Jadi klik bantuan Nanti kalian tinggal klik kotak masuk dukungan Nah disini laporannya ada ya Berarti banding tanda pengenal berhasil dikirim Dan disini kasus masih dibuka atau sedang ditinjau Kalian tinggal tunggu kira-kira 24 jam Dan disini kira-kira kurang lebih 24 jam Saya mendapatkan email masuk Nah seperti ini ya nanti emailnya Kita langsung buka aja Nah disini balasan pertama Tanda pengenal langsung diterima ya teman-teman Dan facebook sudah berhasil di verifikasi Jadi artinya facebook sudah ber ID Dan untuk memastikannya lagi Kalian cek aja ya di facebook Disini saya menggunakan alamat mbasic facebook ya teman-teman Agar mudah untuk menuju ke pesan masuk dukungan Ya jadi klik bantuan Lalu buka pesan atau kotak masuk dukungan Nah disini kasus sudah ditutup Kita lihat aja langsung di pesan penuh Nah disini keterangannya sama ya Dengan di email tadi Bahwa facebook berhasil di verifikasi Jadi disini intinya agar langsung diterima Yaitu ada di tanda pengenalnya Jadi harus jelas terang Dan keempat sudutnya harus terlihat semua Dan pastinya nama dan tanggal lahir facebook Harus sesuai dengan yang ada di tanda pengenal Jika banding pertama langsung ditolak Kalian balas lewat email Balas dengan tanda pengenal yang sudah diperbaiki Oke sekian dulu ya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you bye Bye